Intro Pasca bergabung di Port LC, pemain belakang andalan Tintas Indonesia, Asnawi Mangkualambahar masih belum mendapatkan banyak menit bermain di klub barunya itu Dilansir dari lawan transfer mark, semenjak berpindah ke Liga Thailand Pemain kelahiran 4 Oktober 1999 itu secara total baru bermain dengan durasi 30 menit saja Memang Asnawi selalu dimainkan dalam 3 perlindungan terakhir oleh pelatih Port FC Namun dalam 3 laga itu, menit bermain terlama Asnawi Hanyalah 28 menit di pertandingan melawan PT Prejoab FC Terima kasih telah menonton! 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 Sementara Andilaga melawan Muangtong United dan Trat FC, dirinya hanya dimainkan masing-masing 1 menit saja. Bagi seorang pemain berlabel Timnas Indonesia seperti Asnawi Mangkualambahan, minimnya menit bermain, jadi dapatkannya tentu merupakan sebuah ironi tersendiri. Namun jangan salah, jika dilihat dengan seksama, sejatinya hal itu cukup wajar bagi seorang Asnawi, sidaknya untuk saat ini. Karena sementaknya, terdapat dua alasan yang mendasari Asnawi belum bisa mendapatkan banyak menit bermain di klubnya itu. Dan itu pun kerap kali terjadi pada para pemain lain yang baru bergabu dengan klub. Faktor pertama, tentu terkait dengan adaptasi permainan. Memang di Juna Dragon maupun di Ansan Greeners, Asnawi secara konsisten bermain serta mendapatkan banyak kesempatan untuk turun di perandingan klubnya. Akan tetapi, ketika memutuskan untuk berpindah ke Thailand, tentu kultur sepak bola yang ada di Port FC sangat berbeda dengan yang ada di dua klub yang sebelumnya dia perkuat. Jadi sangat wajar, jika di awal-awal bergabung ini, Asnawi masih harus menyesuaikan diri dengan gaya bermain yang dikembangkan oleh Port FC. Alasan kedua adalah di klub Thailand. Sebu juga bercokoh salah satu back-andalan timnas Thailand, Supanan Bererat. Tama berbaksud untuk merendahkan, Namun jika dibandingkan dengan Asnawi yang baru bergabung, tentu Supanan memiliki kemistri permainan yang lebih baik daripada mantan pemain PSM Makassar itu. Dan lagi Supanan, yang merupakan pemain Thailand asli, tentu juga lebih hafal atmosfer permainan serta kultur Liga Thailand daripada Asnawi. Jadi sangat wajar pula jika sejauh ini Supanan masih menjadi milan utama di sektor kanan permainan Port FC. Jika pelatih Port FC bereksperimen memainkan Asnawi dan Supanan bersamaan, membayangkan jika Asnawi pada akhirnya dimainkan bersama dengan Supanan, pasti sisi sayap Port FC akan sangat berbahaya. Yaps, pasalnya kedua pemain itu sama-sama pemain andalan asal nejara masing-masing. Tidak hanya itu, keduanya pun memiliki naluri penyerang dan bertahan yang baik, sehingga wajar rasanya jika membayangkan sisi kanan Port FC akan sangat berbahaya di Liga Thailand. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengapa Asnawi belum jadi kunci? Pemain inti di Port FC Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam kembali tampil sebagai pemain pengganti saat Port FC bermain imbang satu sama melawan peracuan. Asnawi Mangkualam belum mendapatkan kesempatan menjadi starter di tim barunya Port FC di Liga Thailand. Saat Port menang 4-0 atas Polistero pada 11 Februari, Asnawi tak masuk dalam daftar susunan pemain. Kemudian saat Port menang 4-3 atas Muangtong United, Asnawi akhirnya bisa menjalani debut meski masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-90. Asnawi menggantikan bekaran Port FC, supanan bureran. Meski masuk sebagai pengganti, Asnawi berkontribusi dalam proses terdikinya gol ke-4 atau gol penentu kemenangan Port FC atas Muangtong United yang dicetak Tardelli pada menit ke-90 plus sepat. Kemudian pada pertandingan terbarunya, Asnawi kembali tampil sebagai pemain pengganti saat Port FC main imbang satu sama melawan peracuan. Asnawi berkampos di belakang Dondok��. Asnawi WHAT TO FosOK Ass실키� gewemal di belakang Dondik Asnawi Inc. Asnawi berkampung ekip di daftaran Asnawi berkampingvé Asnawi berkampung ekipA Bisik telah mendapatkan menit bermain yang lebih baik Namun dari dua pertandingan yang dijelani Asnali Setelah resmi bergabung bersama Port Elsie Dia belum pernah mendapatkan kepercayaan sebagai starter Alasan Asnali belum menjadi starter di Port Elsie dimungkinkan karena beberapa faktor Pertama Asnali belum mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter Lantaran dia masuk di tengah kompetisi Liga Thailand sedang berjalan Kedua Asnali Mangkualam masih butuh waktu untuk adaptasi Dalam merasakan atmosfer persaingan dan gaya bermain timnya di Liga Korea Cantik rasa sudah saatnya kita berpisah Khusus buat kamu gak perlu khawatir Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine Nah biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia Jangan lupa subscribe Timnas Magazine Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn